selamat menikmati 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 Cukup beli di belanja online Dari manapun bisa Mungkin kalau dulu pengirimannya lama Karena mungkin kalau zaman dulu kan Dari satu daerah ke daripada yang lain Pakai kapal, pakai kuda Sekarang pakai pesan Khusus yang buat barang Jadi itu memudahkan Komunikasi juga gampang Mau pesan apa-apa tinggal pakai internet Itu globalisasi Tapi globalisasi itu juga bisa Meningkatkan kejahatan narkoba Dan mengancam Keselamatan, keamanan, dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia itu Bekerja sama dengan negara-negara ASEAN Menyusun langkah-langkah Dalam mencapai ASEAN Drug free 2015 ASEAN Drug itu narkoba, free itu bebas Berarti apa? ASEAN Bebas narkoba Semua negara saling menukar informasi Dalam hal rehabilitasi Pencegahan Dan penegakan hukum Tentang masalah narkoba Jadi Indonesia itu Berkerja sama dengan negara ASEAN Untuk mencapai ASEAN Drug free 2015 Bagaimana caranya? Mereka saling bertukar informasi Tentang rehabilitasi Rehabilitasi teman-teman tahu gak? Jadi kalau orang terkena narkoba Direhak Direhak itu Kalau rumah direhak Diapain? Rumahku lagi direhak Berarti sedang diapakan rumahnya Diperbaiki Direhabilitasi Berarti lagi proses perbaikan dirinya Supaya dia tidak tergantung lagi Dengan narkoba Kemudian ada juga Pencegahan Bagaimana cara-cara Mencegah narkoba? Misalnya kalian anak muda Bagaimana cara kalian Sebagai pelajar Supaya tidak ikut-ikutan narkoba? Gimana caranya? Cari kegiatannya positif Apalagi di usia SMP, SMA Kalau teman-teman Itu gak ada aktivitas Kan gabut ya? Kalau gabut nanti Ini mau ngapain ya? Terus cari teman-temannya Ngasal Tapi kalau teman-teman Isi dengan aktivitas Ikut X-School Kemudian ikut mungkin les Yang suka bela diri Ikut bela diri Yang suka masak Masak aja di rumah Mengembangkan bapaknya Itu waktu akan habis Nanti di SMP, di SMA Banyak organisasi Ada OSIS Ada Pramuka Ada mungkin Setiap X-School itu ada Organisasinya Kalau dulu bumi ke Pramuka Jadi waktunya sudah habis Untuk mikirin Pramukanya Gak ada waktu buat Nontrong Sama temen Habis waktunya Jadi Salah satu cara Supaya kalian terhindar Dari yang namanya Narkoba Isi hari-hari kalian Dengan kegiatan-kegiatan yang positif Belajar Hati-hati dengan pertemanan Biasanya nih ya Yang apa ya Kalau misalnya ada penggerumpukan narkoba Misalnya lagi nongkrong nih Satu temenmu ternyata pakai narkoba Ternyata ditangkap sama polisi Biasanya ya Satu gelombolan itu akan Akan diakut semua Tentang polisi Jadi hati-hati betul Dalam berteman Ya harus tahu betul Teman seperti apa sih Yang pantas untuk kita Nah Selanjutnya Dari bacaan ini Nanti teman-teman Harus bisa Menjawab beberapa soal Nanti sambil kita bahas Bersama-sama Nah Yang pertama Apa itu narkoba Nanti kita sambil Dibahas bersama-sama juga Teman-teman yang di rumah Sambil diperhatikan ya Suaranya Bu Umi Masih terjaga dengan jelas ya Nah Nanti ditulis Ditulis di buku Teman-teman yang di rumah Nanti ditulis Kemudian di foto Kiril ke Bu Umi Nah Kalau teman-teman yang di sekolah Nanti ditulis di sekolah Jika dikasih ke Bu Umi Ya Oke Yang pertama Apa itu narkoba Siapa yang tahu Nggak harus benar Ya Siapa yang berani menjawab Apa yang di rumah Ada yang berani menjawab Bisa dijawab Nah Ya Jangan ditulis Dicek ya Diomongin aja Apa sih narkoba itu Teman-teman yang di rumah Boleh Yang di rumah Dan yang di sekolah Boleh sambil ditulis Bapak Bu Umi punya kertas Apa itu narkoba Soalnya dicari Apa itu narkoba Yang di sekolah Nanti kertasnya Dari Umi Ya tunggu dulu Ya ada yang sudah tahu Apa itu narkoba Obat-obatan terlarang Oke Obat-obatan terlarang Ada lagi Tadi Bukit di depan bilang Narkotika itu Kepanjangan dari narkoba Ternyata kembali Betul Narkoba yang kepanjangannya Adalah Narkotika Narkoba Narkotika Narkotika Dan obat-obatan Terlarang Itu arti dari narkoba Jadi Apa itu narkoba Narkoba adalah Singkatan dari Narkotika Dan obat-obatan Berbahaya Atau obat-obatan terlarang Yang tidak bisa dikonsumsi Begitu saja Ya makanya Kalau kalian pakai Narkoba Akan kena hukuman Apa Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkoba Boleh gak dimakan Dikonsumsi Dengan alasan Buat doping Bu Kan banyak belajar Bu pusing Jadi pakai narkoba Boleh gak Kan banyak ya Artis-artis Atau tokoh-tokoh Yang Terkena kasus narkoba Ya Karena Sekali dicoba Akan Pengen Ketagihan Lama-lama Jadi kecanduan Ya Jadi hati-hati nih Nanti ya Teman-teman Kalau SD belum merasakan Kalau sudah PSM PSM atau kuliah Itu akan berasa Ya Ini indikasi Kayak Ada yang bentuk Kalau yang Obat-obatan Itu kan ada yang bentuknya Seperti pil Ya Ini lagi pusing Ini stres Ini Cobain deh Obat penenang ya Cobain gitu Sekali Oh iya Saya jadi gak stres Kita dikasih lagi Sama temennya Begitu kecanduan Dikasih gak lagi Sama temennya Enggak Kamu harus Harus Beli Murah gak Harganya Gak murah Makanya nanti akan bergerak Kejahatannya Mau beli gak punya duit Jadinya Mencuri Ambil uang orang tuanya Nah Rampanya gak ada duit Duri ketatangganya Terus Jadi akan mengagibatkan Dampak-dampak Kejahatan yang Yang lain Ya Yang di rumah Langsung aja Ditulis juga ya Yang di rumah Langsung ditulis Nanti misalnya Nunggu kertas dari bumi Soalnya ditulis gak bu Soalnya ditulis Yang di rumah Soalnya juga ditulis Apa itu narkoba Dikulis Ya Kalau dibungi Nanti tunggu Nanti tunggu kertas dari bumi Apa itu narkoba Sambil bersama-sama Tadi apa narkoba Narkoba adalah Narkotika Dari kata-kata Kemahat Atau Berbahaya Jangan lupa Beri nama Di paling Atas Oke Pak Duruman Apas Selainnya Bu Umi Pindahin Ke sebelumnya Aja Apa itu narkoba Kita ulang Narkoba adalah Narkotika Dan obat-obatan Berbahaya Boleh berbahaya Atau terlarang Sudah Yang di rumah Bagaimana Bisa terdengar Suara bumi Bisa ya Bisa Alhamdulillah Oke lanjut Pertanyaan kedua Di buku juga ada Di halaman 84 ya Di halaman 84 Mengapa Peredaran narkoba Semakin Meluas Di mana-mana ada Di setiap negara ada Ada yang tahu gak Kenapa Apa itu narkoba Tadi apa Narkoba adalah Narkotika Dan Obat-obatan Keluarang Atau Obat-obatan Berbeda Ada yang tahu gak Teman-teman Mengapa Peredaran narkoba Itu semakin Meluas Kenapa Karena adanya Apa Teman-teman Apa Betul Berarti Kenapa Narkoba ini Bisa semakin Meluas Karena Adanya Karena Adanya Globalisasi Transportasi Mudah Komunikasi Mudah Itu yang bisa Menyebabkan Narkotik Narkoba Itu bisa Meluas Di mana-mana ada Ya Di negara kita Ada Sampai di semua negara Ada kasus narkoba Oke Yang di rumah Kalau Bumi kecepatan Disampaikan ya Yang di rumah ya Berikutnya Nomor 3 Apa dampak Penggunaan narkoba Bagi pengguna Pengguna itu siapa Yang Yang memakai narkoba Pengguna itu yang memakai narkoba Apa Kalau tidak ada Narkoba Ada apa dampak positifnya Ada apa dampak positif Dari narkoba Berarti pasti dampak negatif Apa dampak negatifnya Bagi pengguna Yang memakai narkoba Apa Siapa Kecambuan Kecambuan Apalagi Kecambuan Apalagi Halusinasi 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 itu membayarkan sesuatu yang tidak ada Misalnya orangnya stres Bikirin apa Jadi Yang kebayang-bayang itu justru yang dia inginkan Padahal itu tidak ada Itu halusinasi Ya Satu Dampaknya kecanduan atau ketergantungan Dua halusinasi Yang ketiga yang parah sekali Yang bisa menyebabkan kematian apa Dampak Dosis Betul Overdosis Jadi tadi dampaknya Kecanduan atau ketergantungan Halusinasi Overdosis Ya Itu dampaknya Selain itu Apalagi dampaknya Secara sosial Dampaknya apa Bisa Dampaknya Kalau kamu pakai narkoba Dampaknya gimana Kamu di lingkungan Bisa dijauhi Teman Bisa masuk penjara Bisa gak Masuk penjara Kalau bukan narkoba Banyak Bisa Jadi dijauhi teman Bisa masuk penjara Itu juga dampak Dari narkoba Jadi jangan pernah bersentuhan Dengan narkoba ini Sudah ya Berikutnya Yang mana ini Nomor 4 Oke Nomor 4 apa Dafa Baca yang keceng Dafa Dafa datang Tendulian Arke Protodik Keluar Betul Apa Dafa Dampaknya Bapak Bagi keluar Bagi keluarganya Apa-apa Bagi keluarganya Bagi ayah Ibu kalian Bagi kakek Nganek Bagi adanya Gak tahu Gak tahu Nah tadi Kalau misalnya masuk penjara Dampaknya apa Bagi keluarga Keluarganya Jadi gimana Bisa Kecewa Bisa Sedih Bisa juga Semacam apa ya Kayak di Kecilkan Masyarakat Masyarakat gitu ya Kayak di Apa sih Dijauhin Betul Apa dampak Keluarga Bagi keluarga Satu Merusak Harapan Keluarga Yang tadinya Berharap kalian Jadi anak Hebat Bisa jadi Keluarga Kemudian Pakai narkoba Masuk penjara Hancur Semua Harapan Keluarga Bisa juga Mempermanukan Keluarga Tadi yang Dibilang Sampai juga Keluarga Bisa Dikucilkan Oleh Masyarakat Dikucilkan Itu Disendirikan Tetangganya Gak maunya Apa Gak mau Negor Dicuekin Seperti itu Itu dampak Bagi keluarga Kita Kalau sampai Kita Kena narkoba Nah Berikutnya Yang kelima Mahdi Di layar ibu Kelihatan gak Di layar ibu Tulisannya Kelihatan Kalau kelihatan Bukunya Buat Nah Baca Di Pakan Tulis Mahdi Nomor 5 Baca Mahdi Nah Kalau Ini Dampak Bagi Masyarakat Bagi Kampung Kalian Dampaknya Bagi Kampung Kalian RT Kalian RW Kalian Bagi Pak Demangan Bagi Masyarakat Kalau ada Yang Pakai Narkoba Akan Berdampak Bagaimana Orang Itu Akan Jadi Meresahkan Warga Warganya Tengah Kalau Dampak Narkoba Enggak Ya Meresahkan Warga Dampaknya Meresahkan Warga Warganya Bagi Saya Ditenang Tau-tau Lagi Nongkrol Lagi Nongkrol Di grup Berkena Juga Jadi Biasanya Gitu Kalau Berbakan Narkoba Ya Satu Diangkut Diangkut Semua Jadi Hati-hati Sekali Dalam Berteman Itu Tadi Sudah Ya Bagi Penggunanya Bagi Keluarganya Bagi Masyarakatnya Lalu Apa Dampaknya Nah Eh Sorry Sorry Kepanjangan Ibu Baru Elang Ya Apa Dampak Pengguna Narkoba Bagi Bangsa Indonesia Paral Kira-kira Apa Dampaknya Bagi Negara Kita Kalau Pemudanya Semua Pake Narkoba Apa Dampaknya Gimana Pemudanya Kalau Generasi Pake Narkoba Berarti Ini Generasi Yang Tengah Dari Kerasi Tengah Narkoba Narkoba Bagi Negara Kita Apa Dampaknya Merusak Generasi Bangsa Ya Nomor Enam Ya Teman-teman Yang Di Rumah Ya Apa Dampak Pengguna Narkoba Bagi Bangsa Indonesia Dampaknya Adalah Merusak Generasi Bangsa Atau Generasi Penerus Bangsa Ya Merusak Generasi Penerus Bangsa Jadi Nanti Nggak Ada Generasi Yang Mau Jadi Menteri Presiden Dan Lain Sebagainya Ya Kalau Pake Narkoba Berikutnya Menterinya Agus Mengapa Negara-negara ASEAN Merencanakan ASEAN Drop 3 2015 Supaya Apa Siapa yang bebas Berarti Supaya Supaya Negara-negara ASEAN Bebas Dari Narkoba Supaya Negara-negara ASEAN Bebas Dari Narkoba Kan Judul-judulnya Saja ASEAN Drug Free 2015 Terima Berikutnya Yang nomor delapan Apa saja peran Indonesia Untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 Perannya apa Supaya ASEAN Drug Free itu terwujud Menukar informasi dalam hal rehabilitasi Apalagi Pencegahan dan menekan hukum Apa saja peran Indonesia Untuk mewujudkan ASEAN Drug Free boleh Saling menukar informasi Tadi yang ada di bacaan Saling menukar informasi Dalam hal rehabilitasi Yang ada di bacaan halaman 83 Saling Menukar informasi Dalam hal rehabilitasi Kemudian apa Pencegahan Saling menukar informasi Dalam hal rehabilitasi Ada di 83 Saling menukar informasi Dalam hal rehabilitasi Pencegahan Penegakan Dan penegakan hukum Dan penegakan hukum Ini yang di baris Agak bawah Saling menukar informasi Tentang rehabilitasi Tentang rehabilitasi Pencegahan Dan penegakan hukum Tentunya penegakan hukum Dalam masalah narkoba Berikutnya Sembilan Mengapa Peran Indonesia Dalam mewujudkan ASEAN Drug Free Itu sangat penting Karena Bebas narkoba Karena Indonesia Ingin bebas narkoba Boleh Atau Karena di Indonesia Banyak Kasus narkoba Kenapa Para Indonesia Itu penting Karena di Indonesia Banyak Kasus narkoba Dan Indonesia Ini Dan Indonesia Ingin Bebas narkoba Mengapa Perannya penting Karena Indonesia Banyak Kasus narkoba Dan Ingin bebas Dari narkoba Ingin bebas Dari narkoba Karena Indonesia Banyak Kasus narkoba Dan Ingin bebas Dari Narkoba Terakhir Kelas Nah ini Bu Umi mau Satu anak Menyampaikan Satu pendapatnya Apa yang harus Kita lakukan Untuk mencegah Penggunaan narkoba Nasla Apa Nasla Yang harus Kita lakukan Supaya Kita bisa Mencegah Apa tadi Mencegah Penggunaan narkoba Apa Nasla Tadi sudah Bersama Yang di depan Saya juga Bersama Memangkan narkobanya Kita sebenarnya Ini tegak Bersama Supaya Kita tidak pakai narkobanya 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 Ada apa Ada apa Narkobanya Narkobanya Jadi kalau ada yang Najak-najakin Berani bilang tidak Jangan takut Jangan pakai Woh Woh itu apa ya Nggak enak hati ya Jangan nggak enak hati Berani Berani Katakan tidak Untuk narkoba Kemudian yang terakhir Semangat belajar Semangat belajar Oh Sudah Itu tadi Hal-hal Yang berkaitan Tentang narkoba Atau ASEAN DRAFRI 2015 Berikutnya teman-teman Nah Bumi Akan menyampaikan Tentang Brosur Teman-teman ada Tentang melihat Brosur Ada yang pernah Melihat Brosur Tidak Kenapa Yang untuk Mengandangkan Informasi Betul Kalau Poster Pernah lihat Poster Pernah ya Biasanya Poster itu Yang lain Ditang Ditangka Di dinding Ditangka Di dinding Ini Ini poster 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 itu Buat ditantang Tempat-tempat umum Itu poster Ya Itu poster Kalau Brosur Itu adalah Media informasi Tertulis Mengenai Suatu masalah Yang disusun Secara bersistem Kemudian Brosur ini Fungsinya adalah Memberikan informasi Yang ditawarkan Kepada calon konsumen Untuk memberikan informasi Kepada masyarakat Tentang sesuatu Secara detail Nah Yang perlu teman-teman ingat Sebelah ini Dicontoh Brosur Tentang narkoba Brosur itu Biasanya Bentuknya itu Dilipat-lipat Jadi misalnya Bu Umid punya kertas nih Biasanya dilipat Ya Tapi tidak dijilir Kalau bukan dijilir Di setelah Kalau Brosur tidak Ya Meskipun juga ada Brosur yang begini Tapi tidak dilipat Ada yang dilipat dua Nah Dilipat dua Seperti ini Jadi depannya Ada tuh Ada informasi Belakangnya ada Sini ada Sini ada Jadi Satu lembar ini Full semuanya Ada informasinya Itu Brosur Kalau Brosurnya Cuma depan doang Belakang kan Buat ditantap Berarti belakang Postur ada tulisannya Gajah Katakan Buat ditantap Ya Bukal dikasih Dijidat ya Di bimbing Kalau Kalau Ya Tapi kalau Koran itu kan Berlembar-lembar Tapi kalau Brosur itu Hanya Serembar Kalau Kalau Berlembar-lembar Tapi kalau Bisa juga Dilipat Tiga Biasanya Itu kalau Sekolah Sekolah Selasta Itu Suka bikin Brosur Penerimaan Apa Penerimaan Peserta Dedik Baru Nah Atau Dilipat Tiga Seperti ini Ya Bisa juga Dilipat Tiga Seperti ini Itu Ini contohnya Ya Nah Kalau Brosur Itu Biasanya Dikasih langsung Ke konsumennya Atau Orang-orangnya Bisa Tadi Brosur KBDB Apa Misalnya Dapat Sekolah Ini Ya Kalau Emang Sekolah Apa Kurang Kalian Kemudian Kalau Brosur Napsa Misalnya Penjagaan Narkoba Pas Ada Seminar Kemudian Dibagiin Satu-satu Bukan Ditempel Ya Kalau Misalnya Kebang Kadang Enggak Dikasih Tapi Ditaruh Dibagiin Dibagiin Tentang Oh Cara Lagu Tentang Haji Misalnya Oh Cara Dibagiin Misalnya Ada Nah Kemudian Brosur Itu Ada Ciri-cirinya Yang Dia Membedakan Brosur Poster Balihur Dan Sebagainya Mbak Lasa Itu Ada Cirinya Ya Kalau Brosur Itu Hanya Diterbitkan Sekali Kemudian Tujuannya Untuk Meninformasikan Produk Biasa Kepada Halayak Ramai Biasanya Memiliki Pesan Yang Tunggal Jadi Isinya Fokus Contoh Yang Tadi Napsa Ya Napsa Napsa Itu Narkotik Alkohol Psikotropika Dan Zat Adiktif Napsa Singkatannya Ya Nah Jadi Dia Fokus Kesatu Jadi Kalau Teman-teman Mau Bikin Tentang Brosur Narkoba Isinya Narkoba Semua Misalnya Pengertian Narkobanya Dulu Terus Jenis-jenis Narkoba Terus Misalnya Apa Cara Pencegahan Narkoba Bisa Juga Dampak Kalau Terkena Narkoba Terus Lombar Belakangnya Apalagi 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 Boleh Disisipi Gambar Kalau Tulisan Doang Orang Bosen Yang Mau Baca Kemudian Brosur Itu Dibuat Menarik Agar Menjadi Perhatian Publik Makanya Tadi Diberi Gambar Warnanya Yang Bagus Selanjutnya Didistribusikan Secara Mandiri Langsung Ya Sendiri Mandiri Itu Kemudian Desainnya Menarik Isinya Jelas Memiliki Ukuran Lebih Kecil Dari Poster Nah Kalau Poster Gede Ya Kalau Poster Yang Disini Biasanya Poster Poster Itu Gede Gede Tapi Kalau Brosur Tidak Dia Menggunakan Alima Alima Itu Lebih Kecil Dari Ini Ampa Ya Ini Ampa Alima Itu Lebih Kecil Lagi Ya Nah Berikutnya Bagaimana Cara Membuat Brosur Satu Tentukan Tema Itu Pasti Mau Brosur Mau Poster Mau Apapun Pasti Tentukan Tema Maunya Apa Narkoba Pencegahan Narkoba Atau Pencegahan COVID-19 Itu Harus Jelas Temanya Terus Memilih Jenis Brosur Yang Akan Digunakan Mau Yang Dilipat Dua Atau Mungkin Dilipat Tiga Terus Ditutukan Karena Kan Ngaruh Nanti Isinya Apa Gitu Bukan Maksudnya Bukan Satu Kalian Gambar Misalnya Pencegahan COVID-19 Puci tangan Kemudian Sudah Gabarnya Full Dilipat Bukan Ya Tapi Maksudnya Dilipat Dulu Dalam Satu Ini Ada Satu Informasi Boleh Ini Covernya Dulu Pencegahan COVID-19 Baru Belakangnya COVID-19 Adalah Apa Ya Kemudian Apa Pencegahan COVID-19 Bahaya COVID-19 Jadi Halaman Depan Dan Halaman Belakang Harus Ada Isinya Kemudian Tuliskan Judul Judul Yang Paling Depan Tuliskan Informasi Secara Baik Supaya Mudah Dibaca Jenis Ukura Jenis Huruf Ukuran Huruf Warna Itu Hams Jelas Dan Gambarnya Pun Harus Sesuai Jangan Napsa Brosur Napsa Isinya Gabarnya Es Krim Pizza Ya Tidak Nyambung Harus Nyambung Seperti itu Nah Untuk Kali ini Tugas Teman-teman Ada Tugas Proyek Boleh Ditulis Di Buku Tulis Yang Di rumah Juga Boleh Ditulis Tugas Proyek Menbuat Brosur Untuk Mengampanyakan Ajakan Tidak Menggunakan Narkotika Atau Kampanye Pencegahan COVID-19 Boleh Narkotika Boleh Narkoba Ya Kan Nanti Biar Ingat Tulis Di Buku Tugas Proyek Tugas Proyek Untuk Tema 4 Ini Membuat Brosur Untuk Mengampanyakan Yang Di rumah Juga Bu Yang Di rumah Tulis Juga Yang Di Sekolah Yang Di Rumah Sama Tulis Tugas Proyek Membuat Brosur Untuk Mengampanyakan Ajakan Tidak Menggunakan Narkoba Boleh Narkoba Boleh Narkotika Atau Kampanye Pencegahan COVID-19 Pilih Salah Satu Tidak Usah Dua-duanya Mau Yang Narkoba Atau COVID-19 Ya Narkoba Kaitannya Dengan Pembahasan Kita Tadi COVID-19 Yang Lagi Booming Sekarang Ini Dikumpulkannya Nanti Jumat 29 Oktober 2021 Untuk Yang PTM Berikutnya Untuk Yang Teman-teman Ini Karena Bumi Berusurnya Dikasih Bumi Nanti Kalau Teman-teman Yang Ini Berarti Ketemu Lagi Dominggu Lagi Berarti Dikumpulkan Pas Nanti PTM Kita Sampai Disini Ada Pertanyaan Bu Mau Nanya Apa Itu Ntar Nulis Kertas Apa Bu Ngegambar Bikin Boleh Membuat Brosurnya Kalau Adanya Buku Gambar Boleh Di Buku Gambar Kalau Punya HVS Boleh Pake HVS Yang Mudah Aja Buat Teman-teman Oke Makasih Kalau Bisa Jangan Pake Buku Tulis Ya Gitu Jadi Boleh Pake Buku Gambar Kalau Adanya Buku Gambar Buku Gambarnya Di Sobek Nanti Kemudian Boleh Juga Menggunakan Kertas HVS Boleh Juga Ada Lagi Pertanyaan Yang Di Sekolah Yang Di Rumah Bu Tegas Nenak Apanya Iya Pilih Salah Satu Dava Mau Yang Narkoba Atau Yang Cosit Nah Bebas Tergantung Temen-temen Tadi Salah Satu Langkah Membuat Browser Kalau Bisa Ada Gambarnya Supaya Lebih Menarik Adopsi Adopsi Dari Browser Yang Ada Juga Boleh Adopsi Jadi Kalian Cari Di Internet Kayak Tadi Contohnya Contoh Tadi Kemudian Kalian Buat Sendiri Bukan Cari Di Internet Kemudian Di Kumpulin Ke Bumi Bukan Tapi Dalam Bentuk Kreasi Kalian Sendiri Isinya Yang Contoh Yang Di Internet Boleh Bagusnya Dikasih Warna Biar Menarik Browser Boleh Juga Hps Pake Hps Berwarna Juga Boleh Ada Hps Yang Merah Yang Biru Yang Kuning Boleh Atau Memakai Hps Putih Kemudian Diwarnain Boleh Dibuat Secantik Mungkin Sebagus Mungkin Bu Saya Mau Bikin Brosurnya Pake Komputer Atau Pake HP Misalnya Pake Aplikasi Aplikasi Boleh Nggak Bu Sebenernya Bumi Mengizinkan Nggak Apa Yang Penting Kalian Tidak Ambil Dari Internet Jadi Maksudnya Udah Ada Brosurnya Tinggal Diprint Kalian Nggak Bikin Apa Tapi Kalau Kalian Bu Supaya Lebih Bagus Saya Mau Bikin Di Internet Boleh Nggak Misalnya Pakai Canva Atau Pake Apa Yang Suka Bikin Ngedit Boleh Pake Itu Boleh Juga Pake Itu Boleh Ditulis Tangan Boleh Mau Pake Aplikasi Handphone Mau Pake Komputer Boleh Yang Penting Buatan Buatan Sendiri Sudah Sampai Sini Tidak Ada Pertanyaan Ya Oke Lu mau Tanya Dijawab Mana Jawabannya Pertanyaannya Di layar Jawabannya Nah Masih Semangat Masih Terlumipu Ternyantok Masih Semangat Masih Oke Kalau Masih Semangat Berjadinya Dolog Terang Masih Enam Lagi Begini Begini Lagi Ah Bumi Ada Game Ya Perhatikan Instruksi Dari Bumi Perhatikan Instruksi Dari Bumi Kalau Bumi Bilang Satu Kalau Bumi Bilang Satu Ikuti Apa Yang Bumi Kakak Oh Ikut Apa Si Kalau Bumi Bilang Satu Katakan Apa Yang Bumi Lakukan Contoh Gimana Tentang Dulu Kan Jadi Keden Kalau Bumi Bilang Satu Katakan Apa Yang Bumi Katakan Satu Kalian Bilang Satu 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 Kalau Begini Cukup Dikatakan Satunya Dua Tidak Dulu Dua Ada Perintahnya Lagi Kalau Dua Lakukan Apa Yang Bumi Lakukan Contoh Bumi Begini Dua Tapi Tidak Usah Ngomong Dua Cukup Begini Saja Paham Oke Dua Sip Duanya Tidak Usah Diucap Kalau Bumi Bilang Tiga Katakan Apa Yang Bumi Katakan Dan Lakukan Apa Yang Bumi Lakukan Berarti Kalau Bumi Bilang Tiga Bilang Tiga Sama Begini Tiga Oke Satu Tangkannya Diam Kan Cuma Dikatakan Ya Tulang Ya Cek Dulu Satu Tangkannya Diam Tapi Mulutnya Bilang Satu Fokus Dong Ya Ulang Satu Dua Duanya Tidak Diucap Cukup Begini Ya Bumi Tidak 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 Siapa Yang Ngomong Juga Oke Tiga Oke Bisa Ya Oke Kita Coba Ya Didokumentasikan Ya Oke Nanti Bumi Nanti Pakai Tangan Satu Siap Ya Satu Oke Dua Kan Begini Tangannya Kenapa Jadi Begini Semua Apa Apa Yang Bumi Lakukan Jempolnya Begini Ulang Dua Mulutnya Diem Kan Dua Yang Ngomong Kalau Tiga Ya Ulang Tiga Sambil Ngomong Satu Kalau Satu Ngomong Satu Satu Gitu Dua 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 Mulutnya Jadi Abang Oke tiga 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 semangat aku Oke udah semangat ya Bumi satu orang atau tujuh orang soalnya kecepatan siapa nah eh satu-satu-satu nggak usah dilakukan Hai ya Hai dua-dua mulutnya ayo ayo yang fokus warna tiga 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 semangat Oke terakhir tepuk semangat bisa semangat bisa nggak tepuk semangat se-7 sama satu lho harusnya kecepatan siapa ujur ya aplikasi ke orang tua kalian biar senang ya tepuk semangat pulang ayo Asya Allah semangat kembali lagi terakhir tepuk semangat ya tepuk semangat Oke terima kasih mah-mah apa ya mengenalkan semangatnya aja Masya Allah itu serapannya banyak ya Bumi belum sarapan sarapan enggak nah besok semangat bumi aja belum sarapan loh suaranya kenceng ya Oke berikutnya abomi akan lanjut ke beberapa materi tentang September 4 eh September 4 Astagfirullah tema 4 ya nanti bumi akan sampaikan beberapa materi jadi nanti di minggu di hari berikutnya tempat-tempat tinggal latihan soalnya saja ya Jadi hari ini mendengarkan penjelasan dari bumi nanti tinggal latihan soal saja Oke ya jadi sudah bumi rangkum yang pertama adalah tentang keberagaman ekonomi bumi mau tanya dulu cita-citanya akhirnya jadi apa Hai tangguh dari lagi lagi kira-usaha nantar berapa apa tapi amin parah polisi oke apa polisi nasib apa Yang sama cuman Davos sama Farel Tujuh anak Dengan enam cita-cita Artinya Ini ada keberagaman ekonomi Faktor yang Mempengaruhi keberagaman ekonomi Ada keterampilannya Mazelah bisa masak Makanya ini jadi kopi Terus pintar main bola Dia mau jadi pemain bola Sapa suka hitung-hitung Mau jadi manajemen keuangan Itu keterampilannya Kan gak mungkin Semua orang di dunia ini pintar masak Ada kak yang gak bisa masak Ada contohnya Bisa sih sedikit Tapi tidak bisa kalau jadi kopi gak bisa Masak yang masak-masak gak bisa cepat Masak nasi bisa Masak air Apalagi ya Pinter Kemudian pendidikannya Antara Akhirah nanti Dengan daftar Apakah pendidikannya sama Masa mau jadi pramugari Sekolahnya ke akwal Mau jadi akwal Sekolahnya pramugari Nyambung gak? Gak nyambung Bu Umi kuliah S1 TGSD Pendidikan guru sekolah dasar Makanya Bu Umi jadi guru SD Bukan guru SMP Itu pendidikannya pengaruh Kemudian sikap kerja keras Dafa sama Farah Sama-sama di akpol Akademi polisi Misalnya ya Misalnya Dafa ini anaknya males belajar Gak mau belajar Gak mau olahraga Sedangkan Farah rajin olahraga Bisa jadi Karena Farah rajin olahraga Badannya Masuk Dafa karena males Jadi itu gendut Mau masuk apa Kelebihan berat badan Bisa gak? Bisa Tergantung kerja keras ya Sekolah yang sama Belum tentu nanti akan jadi orang yang sama Wira usaha mahdi oke bagus Menciptakan lapangan kerja untuk orang lain Nah Semua keberagaman ekonomi Tadi dipengaruhi oleh faktor Kepangkilan Pendidikan Dan juga sikap kerja Keras Harus punya sikap kerja keras Karena ada punya berbagai macam keberagaman ekonomi Kita harus menghargai Jangan yang Masalah apa sih jadi COVID Ih jadi kamu balik luar Masanya lu polisi Boleh gak begitu? Gak boleh Karena kita makhluk sosial Tahu gak makhluk sosial iklima? Makhluk yang tidak dapat tidur sendiri Betul siapa? Bergantung pada orang lain Coba kalau kita gak ada penjahit Bisa pakai baju gak? Gak bisa Kita butuh penjahit Berarti harus ada yang jadi profesi Penjahit Ada jadi profesi penjahit Kalau ada pedagang baju bisa sampai gak untuk kita Gak bisa Kita butuh pedagang Semua pekerjaan Yang penting halal ya Itu Insya Allah harus kita hargai Apapun itu akan bermanfaat Untuk kita Misalnya Tepang sampah Kalau gak ada tekan sampah Bagaimana nasibnya sampah di rumah kita? Kalian mau buang sendiri sampah Ke TPA Tempat pembuangan akhir Mau gak? Kalian cukup buang sampah di depan rumah Nanti hari tertentu sudah diambil Kita harus sangat berterima kasih Kepada siapapun itu Apapun pekerjaan Berarti bagaimana cara menghargai Keberagaman ekonomi Satu adalah Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat Dafa sama Farel Gak boleh iri-irian Justru harus saingan sehat Yuk Dafa Kamu beratnya berapa Aku segini Ayo kita pasti bisa Supaya bisa jadi masuk akal Misalnya Kemudian Menghormati usaha ekonomi orang lain Dengan tidak iri Mahdiwira usaha Nanti ada lagi yang usaha lain-lain Gak boleh iri Kemudian karena sifat irinya Menjatuhkan yang lain Gak boleh Berikutnya Menjunjung tinggi Setiap jenis pekerjaan Yang dilakukan orang lain Hargai pemain bola Hargai pramugari Manajemen keuangan Polisi, kopi, dan kita usaha Semuanya harus di Junjung tinggi Gak ada pekerjaan yang jelek Tidak ada Meneladani Keberhasilan orang lain Misalnya Atira Jadi kamu barunya Sudah sukses Terbang kemana-mana Kita teladani Gimana sih Atira Bisa jadi kamu Gari sukses Saya disiplin Gak pernah terambat Teladani itu Yang baik-baik Diteladani Kemudian tidak mencela Atau merendahkan Kegiatan ekonomi orang lain Kamu mah kerjaannya Cuma itu Apa sih Gak boleh Tidak boleh Semua harus dihargai Dari kecil Teman-teman Belajar tidak mengejek Sukanya kata-kataan Orang tua Kalau zaman kita Masih Katak lupa dulu Dari kecil mungkin Kita tidak mengejek orang Itu akan tertanam Di jiwa kita Kita tidak akan mudah Merendahkan orang lain Berikutnya Pembiasakan Membeli produk lokal Apa sih produk lokal itu Produk dalam negeri Good Produk dalam negeri Produk lokal itu Produk dalam negeri Pertanyaan bumi Apakah kalian bangga Menggunakan produk lokal Bangga Yang di rumah Bangga gak Pakai produk lokal Tidak Bangga gak Gak bu Kenapa gak bangga Pakai produk Made in Indonesia Yang ada tulisan I love Apa sih I love Indonesia Ya 100% I love Indonesia Ya Kenapa gak bangga Jelek produknya Ih apa sih Bukusan juga produk Korea Misalnya Kita harus bangga dong Yang di rumah Bangga bu Harus bangga Sama produk lokal Misalnya nih Produk lokal itu Di pademangan Ada konfeksi Kita mau bikin kaos Kesitu Ada produk Itu 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 Kita produk lokal Kemudian Kalau kita mencidai produk lokal Kita menerapkan sila ketiga Pancasila Siapa ingat sila ketiga Pancasila Bidinya apa Persatuan Indonesia Gak pahamu kalah nih sama Sapa nih Semangat Kemarin gak ada Sapa Ya Persatuan Indonesia Betul Berarti kalau kita cinta produk dalam negeri Kita menerapkan Pancasila Sila Ke tiga Persatuan Indonesia Lalu Apa saja manfaat kita memakai produk lokal Atau produk dalam negeri Ada gak manfaatnya Kenapa harus dikinjar-kinjarin I love Indonesia I love 100% Indonesia Pasti tertentu ada manfaatnya Apa saja manfaatnya Misalnya adalah Meningkatkan hasil produksi dalam negeri Jadi Yang ini Kayak ahli nanti Yang seahabur-ahli Sama dalam negeri Bisa meningkat Kemudian Memanjutkan industri dalam negeri Tapi saat kita jalan Kemudian meningkatkan jumlah Kepala-kapan pekerjaan Yang berarti Kalau lakukan kerjaan yang banyak Pemangguran semakin Lapangan pekerjaannya banyak Pemangguran semakin Sedikit Di kita banyak yang masih pekerjaan Nanti yang punya pekerjaan Pemanggir Nanti pekerjaan kan Bidah usaha Kemudian Mengurangi angka Kemiskinan Dan kriminalitas Kalau orang pengangguran Akan cenderung kemiskin Dan akan berbuat Kriminal Mencuri Merampok Dan sebagainya Maka kita harus bekerja Apapun pekerjaan Kita harus belajar Dan belajar Supaya dapat pekerjaan Yang bagus Menambah jumlah pendapatan Nasional Apalagi fungsinya Atau manfaatnya Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi negara Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kemudian Memupuk rasa Cinta terhadap Panah air Dan Ikut melestarikan Juga mempromosikan Produk dalam Negeri Kepada dunia Kamu keluar negeri Pakai bajunya Batik Berarti kamu Sudah mempromosikan Negara kamu Bumi suka nonton Youtuber Orang Indonesia Yang kuliah di Jepang Jerome Betul sekali Yang suka matematika Jerome Setiap diundang Dalam acara-acara Seminar Atau dia nisi Dia selalu Menggunakan Batik Sering ya Tidak selalu Kadang kawasan juga Tapi di setiap Youtube-nya Dia sering Menggunakan batik Jerome Berarti dia Cinta Indonesia Dia meskipun di Jepang Dia membawa Produk Indonesia Biar Jepang Tahu Batik itu Dari Indonesia Berikutnya Bagaimana Contoh Sikap Cinta Tanah Air Kan tadi Cinta Tanah Air Contohnya adalah Mengenal Produk lokal Yang mana yang lokal Mana yang luar negeri Mana yang made in Indonesia Coba cek Mainan kamu nanti di rumah Atau mainan adik Yang plastik-plastik itu Rata-rata made in mana Betul Dari mainan yang Cuman kecil banget Plastik kecil Masak-masakannya kecil-kecil Rantang-rantang Mungil-mungil Itu rata-rata made in Cina Kemudian dua Membeli dan menggunakan Produk lokal Kalau dibeli yang digunakan Gak cuman dibeli doang Bangga menggunakan Produk lokal Jangan malu Dan Saling menghargai Dan menghormati Keberagaman ekonomi Tadi yang Dagang Yang kaki Yang main bola Dan lain sebagainya Harus menghormati Batik Menggunakan batik Adalah salah satu Contoh Cinta Tanah Air Hari batik Tanggal berapa? Oktober Tanggal Dua Dua Oktober itu Hari batik nasional Kemudian Aci Ada yang tahu Kelapa jangan Dari Aci? Aku Cinta Indonesia Betul Aci itu adalah Slogan Aku cinta Indonesia Untuk meningkatkan Kesadaran konsumen Dan memproduksi Merk Indonesia Jadi supaya orang-orang Beli merk Indonesia Aci Untuk keberagaman ekonomi Sudah selesai Keberagaman ekonomi Nanti Insya Allah Makanya Bu Umisya Rekaman juga Bu Umisya Itu khusus yang Keberagaman ekonomi Masih banyak waktu Sampai disini ada pertanyaan Berarti boleh kita Saling menghina Saling mencelal Saling memaki Antar pekerjaan Merendahkan Menganggap Menganggap Kalau pekerjaan kita Itu yang paling Hebat Yang paling bagus Misal Bu Umis ini Ya Bagus apa Yang paling bagus itu Jadi guru dong Yang lainnya apa sih Boleh gak seperti itu Tidak boleh Tidak boleh Betul Apapun pekerjaannya Harus selalu Harus Tidak Harus selalu di Diingat Harus selalu dihargai Dihormati Keberagaman ekonomi Tadi Penyebab dari Adanya keberagaman ekonomi Tadi apa aja Yang menyebabkan Ekonominya bisa Berubah-ubah Berbeda-beda Tadi ada tiga faktornya Apa saja Ada yang ingat Apa Yang menyebabkan Sikap kerja keras Sikap kerja keras Betul Apa lagi Selain sikap kerja keras Apa lagi Pendidikan Satu lagi Keterampilan Keterampilan Jadi bagaimana Keterampilan kalian Yang pintar masak Dia jadinya koki Yang pintar bengkel Jadi montir Yang pintar Hitung Jadi akuntan Dan lain sebagainya Bu Umi bisanya ngajar Ya Ya jadi pengajar Ya Bu Umi jadi buruk Gitu Kalau Bu Umi disuruh Jadi yang lain Ya mungkin Bu Umi gak bisa Sampai disini ada pertanyaan Tidak Siap-siap ya Akhir November nanti Insya Allah kita sudah pas Pas itu apa Betul Penilaian akhir semester Oke Kalau sudah tidak ada pertanyaan Bu Umi lanjutkan Yang terakhir adalah Tentang Menghemat energi Menghemat energi listrik Karena materi kita di tema Berapa ini Di tema Empat Itu tentang listrik Menghemat listrik Ada yang tahu Kenapa kita harus menghemat listrik Menghemat listrik Ada yang tahu Kenapa kita harus menghemat listrik Karena Maksudnya karena listriknya terbatas Oke Karena listriknya terbatas Yang lain Kenapa harus dihemat Ya Kenapa harus dihemat Kenapa harus dipincarkan Mari hemat listrik Mari hemat listrik Pembahasan kita hari ini Adalah menghemat listrik Ya Pertanyaan di Umi tadi Mengapa harus menghemat listrik Teman-teman harus tahu Bahwa Beberapa pembangkit listrik Bumi bilang beberapa Karena tidak semua Beberapa pembangkit listrik Masih menghanfaatkan Bahan bakar dari sumber daya alam Tak terbarukan Artinya Yang tidak bisa diperbarui Contohnya adalah Batu bara dan minyak bumi Batu bara dan minyak bumi ini Butuh waktu ribuan tahun Untuk ada lagi Itu berarti Tidak bisa diperbarui Kalau habis Ya sudah Habis Misalnya nih Air minum dikotolnya bumi Dipakai terus Habis Ya sudah habis Tidak bisa diisi lagi Itu tidak bisa diperbarui Ya Makanya Karena dia tidak bisa diperbarui Kita harus Menghemat listrik Penggunaan energi listrik ini Sangat berdampak pada Kelangsungan kehidupan di bumi Jadi kita pakai lampu Kita pakai segala macam elektronik Ya Itu akan berdampak pada bumi Semakin boros listrik Akan Membawa dampak Bagi pemanasan global Kita semakin panas Ya Bumi rasain zaman kecil Kayaknya adem aja tuh udara Makin kesini udaranya makin panas Kalau di Jakarta Tidak pakai kipas Coba ikut kipas mati Kita belajar di segi 2 jam Yang ada suhu kalian naik Keringetan Panas Ya Alhamdulillah ada satu kipas yang nyala Nah Kemudian Makanya kita harus menghemat energi Bagaimana cara menghemat energi listrik Pasti tahu Pak Rur Bagaimana cara menghemat energi listrik Gimana Pak Rur Akhirat Mematikan lampu Jika tidak digunakan Tapi nanti menjawabnya gak boleh begini Mematikan lampu jika tidak digunakan Mematikan TV jika tidak digunakan Mematikan AC jika tidak digunakan Nanti 20 Begitu semua isinya Mematikan-mematikan Cukup satu yang Dua aja Satu mematikan lampu jika tidak digunakan Atau mematikan alat elektronik jika tidak digunakan Apapun itu alat elektronik Ya kipas Ya TV Ya AC Ya pompa air Apalagi di rumahmu Atau mematikan lampu jika tidak digunakan lampu jika tidak digunakan Tapi kita menggunakan lampu di siang hari Karena situasi Kalau ini bumi matikan Gelap Ya Enggak gelap Gelap gak Ngaruh gak Ngaruh gak Kalau begini saja Ya Ngaruh kan Makanya kalau bangun rumah Harus ada jendela Ventilasi Supaya kalau siang hari Tidak Terlalu pakai lampu Kalau di jam Ternyata kan dendek-dendek Gimana Kayak rumah bumi Gimana mau bikin jendela Tempuk kanan kiri tembok tetangga Bisa ini jendela di depan doang Ya Terus sama teman Kalau di kampung bayangnya Ya Yang punya Kakek dan anak di kampung Itu rumahnya siang Gak usah pakai lampu pun Terang Ya Cara menghemat listrik Melepas stop kontak Apabila tidak digunakan Charger HP Kalau gak dipakai Cabut-cabutin Kemudian Apalagi Mematikan alat listrik Tadi ya Yang belum bilang Alat listrik Jangan disebut Satu-satu TV, AC Gak boleh Yang satu aja Mematikan alat listrik Jika sudah tidak digunakan Menggunakan lampu Hemat Energi Yang paling hemat Adalah LED Yang paling boros Bolang Bolang itu yang warnanya kuning Ya Yang warnanya kuning Itu bolang Itu boros Kemudian lampu pijar Lampu pijar Lebih hemat dari bolang Tapi yang paling hemat Adalah LED Ini LED LED itu Wattnya kecil Tapi terangnya luar biasa Ya Sama-sama 5 watt Kalau bolang Sama lampu LED Beda terangnya Kemudian Menyetelika sekaligus Dalam jumlah banyak Mama mau PTM Gosok Seragam satu Nah baru gosok Mama mau ngaji Gosok Satu lagi Mama mau Menceng Mau jalan-jalan Gosok lagi Itu lebih boros Karena kalau Sepelika itu Sekali ngangkatkan Tinggi Tapi begitu Sudah panas Dia buatnya stabil Berarti kalau Gosoknya satu-satu Itu listriknya Lebih boros Daripada yang Gosoknya langsung Ya Seminggu sekali Misalnya Atau Seminggu dua kali Tapi jangan satu-satu Setiap hari Itu lebih boros Kemudian Menggunakan Tampungan air Itu tandon ya Bukan tendon Tandon air Kalau Enggak pakai tendon Mau wudu Nyalain Mau pitis Nyalain pompa Mau mandi Nyalain pompa Tapi kalau punya Bak-bak penampungan air Kalau cuma butuh Air sedikit Mau wudu Tinggal ngambil Di tampungan Tampungan bisa Tandon Bisa juga Ember-ember ya Buat tampungan Jadi Tidak sedikit-sedikit Nyalain mesinnya Ya Itu lebih hemat Kemudian Menggunakan Listrik Token Agar pemakaiannya Lebih terkontrol Bu Umi Ngerasain awal-awal Pakai token Enggak dipakai Ya Matikan Dan sebagainya Kalau token Habis ya Kita udah Enggak punya duit Bisa nyalakan Lampunya Kalau enggak bisa Punya uang Buat beli pulsa Enggak bisa Jadi kita Tendang pacu Untuk Lebih hemat lagi Nah Teman-teman Tadi kan Bu Umi bilang Beberapa energi listrik Tidak terbarukan Tapi ada juga Energi listrik Yang pembangkitnya Terbarukan Terbarukan Itu artinya Bisa diperbarui Namanya adalah Sumber energi listrik Alternatif Namanya saja Alternatif Ya Nah Disini Sumber energi Alternatif Itu sebagian besar Dihasilkan Oleh Sorry Tadi kan Energi listrik Tidak terbarukan Berarti oleh Batu bara Dan minyak Tetapi Bahan bakar itu Tidak dapat Diperbarui Dan memicu Pemanasan global Makanya Akan habis Suatu saat nanti Ya Makanya sekarang Ada kejadian Solar langka Ya Minyak tanah Teman-teman bisa enggak Ke warung Bilih minyak tanah Bisa enggak Menemukan minyak tanah Dengan mudah Zaman bumi kecil Masaknya Pakai kompor minyak Ke warung Beli seliter Itu mudah Mencari Sekarang coba Kalian ke warung Terdekat Beli minyak tanah Ada enggak Belum tentu ada Karena sudah langka Minyak tanah Kadang orang Sudah pakai gas Nah Oleh karena itu Karena tadi langka Bisa habis Perlu adanya Energi alternatif Energi alternatif Itu apa? Sumber energi Yang dapat Diperbarui Tanpa Merusak alam Dan tidak perlu Waktu yang lama 20 ribuan tahun Itu bisa Diperbarui Bagaimana Atau apa Contohnya 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 Adalah Matahari Atau Surya Teknologi Sel Surya Yang kalau teman-teman Di lampu merah Misalnya Di atasnya Lampu merah Itu ada Kayak buku Ada kayak Lentengan Begini Itu namanya Dia Panal Surya Dia ngambil Dari Tenaga Matahari Sinam Matahari Sekarang Sudah banyak Di beberapa Daerah Yang pakai Sel-sel Surya Ini Kemudian Ada Panas Surya Itu terdapat Surya Yang mengubah Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Jadi yang Mengubah Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Itu Surya Dia Pakainya Matahari Yang Kalau pas Mendung Ya Mereka Pisa Menangkap Suryanya Kemudian Selain Pagi Panas Matahari Energi Alkomotif Contohnya Adalah Panas Bumi Atau Geotermal Ini Ngambil Panas Dari Dalam Bumi Kemudian Air PL-PL Manfaat Luaduk Sungai Yang Alirannya Deras Ya Itu Pemanggit Listriknya Tenaga Air Bisa Juga Pakai Angin Bahkan Ada Sampai Negara Yang Dijuduki Kincir Angin Mana Belanda Belanda Karena Dia Menggunakan Angin Untuk Pemanggit Listriknya Yang Kincir Kincir Di Indonesia Ada Tapi Tidak Di Setiap Tempat Ada Hanya Di Beberapa Daerah Terkenal Itu Sumber Energi Alternatif Berarti Hari Ini Kita Sudah Belajar Tentang ASEAN DRAG Free Kita Sudah Belajar Tentang Apa Lagi Habis ASEAN DRAG Free Tadi Tentang Brow Brow Sur Kemudian Belajar Tentang Apa Pemberagaman Ekonomi Atau Perbedaan Ekonomi Kemudian Terakhir Belajar Menghemat Energi Listrik Dan Sumber Energi Alternatif Nah Untuk Yang Materi Pembahasan Energi Alternatif Ini Bu Umi Sudah Menyiapkan Soal Yang ada Di Buku Sudah Bumi Pindahkan Di Live Box Nanti Teman-teman Yang Di Sekolah Maupun Yang Di Rumah Mengerjakan Live Box Jadi Teman-teman Yang Di Rumah Hari Ini Punya Tugasnya Dua Kirim Koto Soal Sepuluh Tadi Sama Live Box Nanti Ada Live Box Untuk Mengerjakan Soal Menghemat Energi Dan Sumber Energi Etonatif Teman-teman Yang Di Sekolah Berarti Tinggal Berapa Tugasnya Satu Mengerjakan Live Box Yang Nanti Dikirim Di Grup Jadi Nanti Pulang Dikerjakan Tinggal Satu Tugasnya Yang Itu Nanti Dikumpulkan Ke Buni Sampai Disini Dulu Teman-teman Ada Pertanyaan Gak Ada Yang Dari Tadi Apa Terus Teman-teman Gak Ada Yang Nanya Apa Gitu Teman-teman Teman-teman Yang Di Rumah Ada Yang Mau Ditanyakan Gak Ada Bu Kameranya Kok Mati Semua Ya Tidak Ada Bu Oke Jadi Teman-teman Yang Di Rumah Tugasnya Dua Satu Tadi Sepuluh Soal Kemudian Yang Kedua Nanti Mengerjakan Di livebox Nah Teman-teman Nanti Dua Tugas Itu Dikerjakan Hari Ini Sinyalnya Bumi Yang Gak Ngangkat Atau Teman-teman Posisinya Mematikan Kamera Ya Karena Kameranya Gak Ada Yang Nyala Satupun Nah Tuh Sadewa Baru Nongol Udah Mati Lagi Oke Ya Teman-teman Yang Di Sekolah Juga Biar Lihat Teman-teman Yang Di Rumah Oke Oke Kalau Sudah Tidak Ada Pada Kesempatan Siang Hari Ini Siang Apalagi Masih Pagi Pagi Hari Ini Karena Ini Hari Jumat Mari Kita Membaca Pancasila Pancasila Dulu Cara Minumnya Gimana Buka Bawah Nah Tidak Diturunkan Maskernya Ayo Kita Baca Pancasila Sama-sama Dulu Silahkan Berdiri Lihat Sama-sama Lihat Bikir Pak Barang Satu Jumat Nanti Tiga Sekolah Satu Jumat Paya Pertu Jumat Kita baca Yang di rumah kita baca ya Satu, dua, tiga Panca sila Satu Ketuhanan yang maha esat Dua Kemanusiaan yang adil Dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Ketuhanan yang diimpin oleh Kebijakanan dalam Permusyawaratan dalam Keadilan berwakti Lima, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia Untuk pelajaran hari ini Bumi aslinya ini sekian ya Teman-teman, baik yang di sekolah Maupun yang di rumah Terima kasih Nanti kita berjumpa PPMT hari Jumat Yang tadinya di sekolah Di rumah Sebisa mungkin ikut Google Meet ya Yang di rumah nanti Baru yang datang ke sekolah Jangan lupa tugas proyeknya Membuat browser Boleh tulis tangan Boleh kreasi dengan komputer Atau HP So yang paling mudah Buat teman-teman Ya Bumi Akhiri Mari kita tutup Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hira-hira Walaikin Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Teman-teman yang di rumah Ya Nanti Terima kasih ya Yang di rumah Sama-sama Sama-sama